Oke, baik. Dari Mas Biman sendiri seperti apa sebagai Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia melihat kemudian langkah TikTok yang memang kemudian besok officially sudah tidak ada lagi TikTok Shop? Iya, tentunya kita melihat ini adalah satu bentuk dari compliance ya. Jadi karena TikTok juga sudah merupakan berbadan hukum di Indonesia gitu ya, walaupun masih kantor perwakilan. Dan memang aturan ini sudah diterapkan dan dikasih grace period hanya dalam 7 hari. Dan akhirnya mereka sendiri memutuskan sementara layanan TikTok Shop itu sampai dengan besok itu sudah ditutup. Tetapi kemudian langkah-langkah apa sebenarnya yang bisa dilakukan setelah itu? Saya sendiri sudah berdiskusi dengan TikTok karena TikTok juga anggota dari IDEA gitu ya. Tentunya kita masih menantikan bentuk compliance mereka setelah ini sebenarnya. Jadi sehingga tadi yang Mas Haris sampaikan ada beberapa avaliator dan juga yang sudah merasakan efek bisnis dari kehadiran TikTok ini juga bisa terbantu secara ekonominya gitu. Itu sebenarnya yang kita nantikan sih sebenarnya. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.